Halo, ketemu lagi di pingpong plus. Sekarang kita mau sedikit kasih tutorial tentang cara latihan service pendek sama latihan service panjang dan sedikit basicnya sama sedikit tips buat latihannya buat jatuhnya bola di meja kita sendiri di sebelah mana buat service pendek, buat service panjang, jatuhnya di mana kita mulai langsung dari service pendek service pendek basicnya pasti gini, backspin basicnya gini, cuma pasti gerakannya harus pakai gerakan tambahan, gerakan gini atau ya biar gaya masa service mau gini kan nggak bagus. Sama satu lagi buat jatuhnya bola, kalau service pendek jatuhnya bola usahakan setengah meja ke depan, ke arah net jadi di daerah sini nah kita bisa pakai ini buat indikatornya buat pembatasnya pakai ini jadi si bola nggak jatuh di sini kalau bisa perkenaan bolanya nggak terlalu jauh dari meja nggak terlalu di atas meja, agak dekat juga tapi nggak di bawah juga jadi biar kita bisa dapat putaran yang maksimal aja sih kita coba selamat menikmati jadi itu sedikit buat latihan service pendek berhubung saya tinggi jadi agak harus bungkuk karena bolanya nggak boleh terlalu jauh dari meja nggak boleh terlalu di atas ya mungkin bisa sejajar sama net pengambilan bolanya jadi si bolanya bisa lebih ada curve-nya misalnya kalau bolanya ngambil di atas ngambil di atas ya pasti tinggi kita kalau ngambil di bawah lebih enak nah itu sedikit buat servis pendek sekarang kita mau coba kasih tips buat latihan servis panjang latihan servis panjang kebalikan dari servis pendek dari servis pendek kenannya harus di tengah meja menuju net ke depan servis panjang harus di pojok sekitar 40 ke 40 lah jadi kita bikin segitiga pakai baju juga biar kalau kena baju kan bolanya turun terus perkenaan bolanya jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu tinggi dari meja jadinya tinggi nah perkenaan bolanya dekat meja jadi perkenaannya kayak gini jadi si bolanya kesanannya datar dan bisa kenceng 3 ya 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 jadi itu sedikit tips dari saya buat latihan service pendek sama service panjang masih di basicnya sih jadi belum ada side spinnya atau apanya kalau service pendek memang pakai backspin baru pakai backspin tadi sama yang paling penting sih titik jatuhnya bola di titik jatuhnya bola pertama di meja kita latihannya kita dimana gitu jadi service pendek dari tengah ke depan service panjang usahakan di ujung dekat meja jadi bisa kenceng jadi segitu sedikit tips dari saya buat service pendek sama service panjang semoga bermanfaat terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like share comment subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya